Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama PNSTV Channel yang akan membahas alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih untuk episode hari ini dan juga untuk episode selanjutnya Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Episode hari ini kita bakalan menyaksikan momen yang pastinya sobat semua nanti-nantikan Yang mana Jeffrey dan Opia akhirnya meresmikan pertunangannya Kita juga bakalan melihat bagaimana reaksi Joe setelah dirinya mengetahui semuanya tentang kejadian 19 tahun yang lalu dari Pak Samsul Dan bagaimana dengan Hakim yang kali ini dibuat semakin panas melihat acara pertunanganan Jeffrey dengan Opia Apa yang akan Hakim melakukan dan apa yang akan terjadi dengan Hakim selanjutnya Tentunya sobat semua sudah tidak sabar lagi untuk segera menyaksikannya Dan pada video kali ini Mimin akan membahas apa saja yang akan terjadi di episode hari ini dan juga untuk kelanjutannya Untuk itu tonton video ini sampai dengan selesai Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya Ini adalah langkah baiknya buat yang baru saja bergabung dengan channel ini untuk mendukung channel ini Dengan cara like komen dan juga subscribe-nya Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin berikutnya Terima kasih Pak Arjuna yang sebelumnya mengajak Jeffrey untuk datang ke rumah keluarga Opia untuk meresmikan pertunangan Jeffrey dengan Opia Kali ini sudah berkumpul bersama keluarga Opia di rumah keluarga Opia Pak Arjuna pun menyampaikan maksud kedatangannya kepada Pak Asrap dan Bu Esti dan juga kepada Opia Pak Arjuna katakan kepada Pak Asrap kalau dirinya meminta izin kepada Pak Asrap untuk melamar Opia Kemudian Pak Asrap menjawab kalau dirinya dan juga istrinya akan selalu mendukung apapun yang diinginkan oleh Opia Dalam arti Pak Asrap dan Bu Esti sebagai orang tuanya Opia akan meresetuinya jika Opia bersedia Jawaban Pak Asrap itu pun tentunya jawaban yang Pak Arjuna harapkan ya guys Kemudian Pak Arjuna menanyakan kepada Opia bagaimana dengan Opia apakah mau menerima lamaran Jeffrey Jawaban Opia pun pastinya sangat membuat Pak Arjuna, Bu Esti, Jeffrey dan semuanya merasa senang Karena jawaban Opia pun jawaban yang sangat diharapkan Nopia mau menerima lamaran Jeffrey Sementara Joe yang sebelumnya mengajak Pak Samsul untuk ketemuan kali ini terlihat sudah berada di apartemen Lavender City Joe pun saat itu tak banyak basa-basi lagi dan langsung meminta Pak Samsul untuk menceritakan soal kejadian 19 tahun yang lalu Pak Samsul pun akhirnya menceritakan semuanya kepada Joe Joe yang mendengarkan cerita Pak Samsul itu pun terlihat sangat terkejut dan benar-benar tidak menyangka Pak Samsul pun katakan kepada Joe kalau orang yang sudah menabrak ayahnya Nopia itu adalah Jeffrey Wardana Dan pastinya Joe mulai percaya dengan semua yang Pak Samsul katakan meskipun Joe belum percaya 100% ya guys Di adegan selanjutnya si Hakim dibuat merasa heran dan penuh tanda tanya Pada saat Hakim melihat di rumah Nopia sangat ramai Si Hakim pun berkata dalam hati apakah di rumah Nopia itu sedang ada acara pertunangannya Nopia dengan Jeffrey Dan ini akan membuat si Hakim semakin shock ya guys karena memang di rumah Nopia sedang ada acara peresmian pertunangan Jeffrey dengan dia Hakim yang tidak rela jika Nopia tunangan dengan Jeffrey pasti akan membuat masalah dan akan memprovokasi Nopia agar tidak jadi menikah dengan Jeffrey Tapi Nopia tidak akan mendengar apapun yang Hakim katakan dan besar kemungkinan si Hakim akan bermasalah dengan Pak Arjuna Yang tidak suka dengan Hakim yang sudah coba-coba mencari masalah dengan keluarganya Semoga saja si Hakim akan dibuat kapok oleh Pak Arjuna ya guys dan berhenti mencampuri urusan Nopia dan Jeffrey Bagaimana kisah selanjutnya tentunya ini sangat membuat kita semua penasaran Untuk itu jangan sampai terlewatkan ya guys Saksikan terus lanjutan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih yang tayang setiap hari Pukul 21 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di SCTP Oke guys mungkin hanya itu saja sinopsis alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih untuk episode hari ini Dan juga sedikit prediksi untuk kelanjutannya di video Mimin kali ini Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini 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 Terima kasih sudah menonton video ini